Kayak gini, kan kedua belak biak telah dipanggil untuk sidang hari ini ya, tanggal 23 Oktober 2023. Namun, pemohon atau siapa namanya? Tidak masih gitu, tidak hadir, tidak pula memutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Tuh, yang pertama pemohon. Terus termohon juga telah dipanggil untuk sidang pada hari ini. Dan menurut berita acara pemanggilan atau berita acara yang jurus kita sampaikan bahwa hasil dari pemanggilan tersebut termohon atau katerinnya telah berpindah alamat. Jadi tidak ditemukan di alamat tersebut. Sehingga sidang ditunda hingga tanggal 6 November 2023 untuk memanggil kembali pihak pemohon. 6 November. 6 November. Itu jadinya. Jadi tadi, pemohon tidak hadir, termohon juga tidak hadir. Rangkaiannya tadi sudah saya sebutkan ya, pemohon tidak hadir, tidak pula memutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Padahal panggilan sudah sah dan patut. Sedangkan termohon sudah dipanggil oleh jurus kita pengadilan Agap Jakarta Selatan. Dan menurut berita acara pemanggilan bahwa termohon tidak lagi bertempat di situ karena telah berpindah alamat kata menurut berita acara pemanggilan. Sehingga nanti pemohon dipanggil untuk menjelaskan dimana sebenarnya alamat termohon tersebut. Berarti alamat barunya belum diketahui. Belum diketahui kan, pemohonnya belum hadir. Jelas? Sudah? Linen. Belum, nanti nggak? Berarti tanggal 6 itu masih mediasi Ibu. 6 itu, tadi dulu saya jelasnya. Kalau alamatnya jelas mah, mediasi agendanya. Tetapi ini kan alamat si termohon. Atau istrinya tidak itu, pindah alamat dan belum tahu kan dimana alamat keberadaannya. Sehingga pemohon dipanggil untuk hadir lagi ke muka persidangan untuk menjelaskan dimana sebenarnya alamat termohon berada. Yang harus datang langsung prinsipal apa boleh? Dua-duanya lah. Kalau dalam hal ini kan, dalam perkara ini, pemohon itu tidak mewakilkan kepada kuasa hukum. Prinsipal, sendirian dia. Tidak memberikan wakil kepada kuasa atau kepada kuasa insidentil, nggak ada. Tapi nama dia sendiri yang dia ajukan atau dia daftarkan sendiri ke sini. Sehingga nanti yang dipanggil itu adalah prinsipal si pemohon itu. Dan termohon juga sama. Termohon nggak hadir ke mana kita tahu dia perikos atau tidak. Apabila tidak hadir lagi gimana tuh? Nanti akhirnya masih sakit. Bu, kalau termohon kan tadi kan alamatnya nggak tahu. Tapi kalau dari pemohon sendiri, kenapa nggak hadir dari ini? Tadi sudah saya sampaikan bahwa pemohon telah dipanggil tetapi tidak hadir. Tidak pula mengutuskan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Nah alasannya juga nggak ada, tidak ada alasan. Kalau ada surat kan ada alasan. Ini surat nggak nyampai, dirinya tidak sampai, mutus orang lain juga tidak. Berarti nggak ada komunikasi antara si pemohon sama pengadilan? Nggak ada kabar? Yang jelas, kalau pengadilan kan bukan koresponden ya. Maksudnya kalau dia ngajukan di alamat tersebut, ya dipanggil di alamat tersebut. Kalau tidak ada, ya disidangkan berjalan sidang. Nanti untuk agenda berikutnya pemohon itu dipanggil kembali. Berarti pemohon ini nanti sampai sidang berjalan akan mengutus kuasa hukum atau hanya dia sendiri mengutuskan dirinya? Dua-duanya itu punya hak yang sama ya. Mau pemohon prinsipal sendiri maju ke pengadilan, ke persidangan boleh. Mau dia mewakilkan kebalaan posa hukumnya atau kuasa insidentil juga boleh. Tinggal yang mana yang dia pilih. Yang jelas, pemohon itu diwajibkan untuk hadir di muka persidangan karena dia kan mengajukan. Sudah? Sudah? Yuk.